Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan cara menginstal driver scanner printer Epson jadi kabel printernya harus dicolokkan ke laptopnya saat melakukan penginstalan driver dan juga printernya harus dinyalakan hai oke sekarang kita akan mendownload driver-nya Hai untuk cara mendownload driver-nya kita buka aplikasi Google Chrome ataupun browser lainnya kemudian kita ketik download driver Epson sesuaikan dengan tipe printernya disini Epson L3210 lalu enter Hai kemudian kita buka websitenya yang dari Epson hai oke setelah itu Ayo kita pilih dulu yang operasi sistemnya disesuaikan dengan Windows laptopnya kita masing-masing Hai disini saya punya Windows 11 kemudian klik pada driver jadi disini drivernya ada dua ini untuk driver printernya kemudian ini untuk driver scannernya Hai untuk driver printer kemarin saya sudah buat tutorialnya dan sekarang untuk driver scannernya tinggal kita download Hai kemudian klik accept Hai nah maka akan langsung mendownload saya download pakai IDM tinggal dilanjutkan mendownload start download Hai setelah selesai didownload klik open hai 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 kemudian klik next di sini checklist lalu next kemudian ini proses installnya hai 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 kemudian klik finish Hai sudah berhasil terinstall Hai kemudian disini belum ada untuk scannernya tinggal kita klik di pencarian Hai tinggal diketikkan scan Hai nah disini ada epson scan 2 ada juga epson scan 2 utility kita pilih yang epson scan 2 Hai nah ini untuk menyekan ya hai 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 tinggal diatur-atur disini settingannya Hai jika sudah disetting-setting disini ada tombol scan tinggal diklik scan hai 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 ya ini sudah mulai meng-scan ya ini skernya sudah berjalan hai 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 ho hai 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 Oke guys jadi seperti itu cara menginstall driver scan ipson wassalamualaikum warahmatullahi